Jatuhnya kedaulatan negeri-negeri Muslim di Kepulauan Melayu membuat Sultan Mansyursah, Sultan Aceh Darussalam tampil dan berinisiasi menyerang kantor pusat Belanda di Batavia Rencana besar Sultan Mansyursah itu disampaikan kepada Daulah Aliyah Usmania melalui utusan diplomatnya yang bernama Muhammad Gaud Dalam suratnya, Sultan Mansyursah berharap agar Sultan Turki Usmani merestui perang besar yang akan dilakukannya kepada Belanda di Batavia Sultan Mansyursah juga menghendaki agar Aceh Darussalam menjadi bagian dari perlindungan Turki Usmani Selain itu, menurut Sultan Mansyursah, kezoliman Belanda terhadap negeri-negeri Muslim di Kepulauan Melayu bukan konflik politik antar penguasa semata melainkan bagian dari perang yang dilancarkan oleh negara barat kepada dunia Islam Oleh sebab itu, Sultan Mansyursah berharap agar Sultan Turki Usmani tampil menjadi pelindung negeri-negeri Muslim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya Tiara Garbantian dari Kepinan Pusat 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 Islam mendukung sebelumnya apa yang sekarang sedang direncanakan dan dikerjakan oleh Islam Tidik yaitu menjelajahi peradaban di Asia Tenggara, di Nusantara beradaban Islam di rangkai antara satu kawasan dengan yang lainnya mudah-mudahan pekerjaan ini, proyek ini menghasilkan sesuatu yang baru berguna dan memberikan penerahan kepada masyarakat bahwa Islam di Indonesia ini atau di Nusantara ini serta-serta adalah satu kekuatan yang besar sesuatu yang memberikan perubahan pada sejarah baik terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Surat yang dilayangkan Sultan Mansyursah itu menjadi informasi berharga bagi penguasa Daulah Usmania dalam menentukan kebijakan mengenai nasib umat muslim yang berada di negeri-negeri di bawah penjajahan Belanda Langkah tersebut dijawab dengan kebijakan strategis Sultan Abdul Hamid II dengan mendirikan Konsulat Jenderal di Batavia dan Singapura Keputusan pendirian Konsulat Turki Usmani juga dilakukan di kawasan Asia Selatan seperti India dan Afrika untuk melawan penjajahan Inggris Keberadaan Konsulat Jenderal Turki Usmani di Batavia menjadi pintu masuk untuk menggalang agenda politik pan-Islamisme yang digagas oleh Sultan Hamid Pan-Islamisme merupakan salah satu kebijakan utama politik luar negeri Sultan Abdul Hamid II Melalui gagasan ini, beliau membangun aliansi dengan umat muslim dunia Tujuannya menggalang persaudaraan umat Islam dunia dalam mengobarkan perlawanan terhadap kekuasaan penjajah Eropa terutama Belanda dan Inggris Hal ini dibuktikan dengan derasnya kampanye pan-Islamisme sejak Konsulat Jenderal Turki Usmani di Batavia berdiri Galib Bey, selaku Konsul pertama Turki Usmani di Batavia tidak hanya mempropagandakan pan-Islamisme ia juga membangun kedekatan emosional antara masyarakat Jawa dengan Turki Ceramah-ceramah Galib Bey berhasil menarik simpati rakyat Galib Bey juga menaruh perhatian besar pada umat muslim di Jawa ia menghadiahkan Al-Quran yang dicetak langsung dari Turki Usmani Sementara itu, pada periode selanjutnya dari bulan November 1897 sampai Desember 1898 Mehmet Kamil Bey yang menjabat Konsul Usmani di Batavia semakin membuat gerah Belanda di Batavia Aktifitasnya selama di Batavia menyiratkan kesungguhannya melakukan gerakan anti-Belanda dengan menyokong pergerakan kaum muslimin di Jawa Bahkan, Koran berbahasa Inggris yang terbit di Singapura Tertanggal 29 Desember 1898 telah secara khusus merangkum sepak terjang perlawanan Mehmet Kamil Bey Berikut ini cuplikan beritanya Dia dengan mencolok tidak hadir dalam upacara penobatan Ratu Belanda seolah ingin menunjukkan kepada penduduk pribumi bahwa dia bisa bertindak merendahkan pemerintah Belanda Mehmet Kamil Bey merupakan seorang Konsul Usmania yang sangat aktif mempromosikan agenda pan-Islamisme di Jawa Pada tahun 1898 Mehmet Kamil Bey mengirim siswa asal Jawa untuk belajar di Istanbul Mereka belajar di Asiret Mektebi Sekolah Turki Usmani Mulkye Mektebi Sekolah Menengah Kejuruan Darussafaka Sekolah Menengah Pertama Turki untuk Anak Yatim Galatasaray High School Sekolah Menengah Atas dan Jurusan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Imperial Turki Usmani Arsip-arsip surat menyurat konsulat Batavia ini masih bisa diakses dalam buku Korespondensi Turki Usmani dan Indonesia Terbitan Hitei Pemberian beasiswa kepada para pelajar Jawa untuk belajar di Istanbul merupakan upaya daulah aliyah Usmania dalam menjawab kebutuhan akan kebangkitan dunia muslim dari penjajahan barat Para pelajar asal Jawa Kebanyakan dikirim oleh organisasi Jamiatul Khair yang didirikan pada akhir abad 19 Masehi di Batavia Berdirinya konsulat jenderal Turki Usmani di Batavia yang membawa semangat pan-islamisme ini dinilai sebagai sesuatu yang berbahaya bagi pemerintah kolonial Belanda Hal ini terungkap dari surat-surat rahasia Snook Hoogronje kepada gubernur jenderal Belanda Menurut Snook, eksistensi konsul Turki di Batavia membuat sikap orang Arab makin hari makin bermusuhan terhadap Belanda Oleh karena itu pengaruh Turki Usmani tidak boleh meluas karena hal ini sangat membahayakan eksistensi Belanda di Hindia Belanda Dalam surat rahasianya Snook juga mengatakan orang-orang Arab menempatkan harapannya pada Turki Usmani di mana Turki Usmani merupakan kekuatan Islam terbesar di dunia masa itu Selaras dengan hal itu Turki Usmani memberikan perhatian ke segenap kehidupan kaum muslimin yang mendukung gerakan pan-islamisme Snook juga mengungkapkan kabar sejak munculnya gerakan pan-islamisme di Hindia Belanda yang berpusat di konjen Turki Usmani aspirasi kekuatan politik Islam semakin menguat Keadaan ini membangkitkan kesadaran akan hak-haknya terhadap pemerintah kolonial yang telah menindas rakyat Tidak heran jika kemudian lahirlah tokoh-tokoh pribumi muslim yang menjadikan Turki Usmani sebagai sumber inspirasi lahirnya semangat pergerakan nasional yang paling menonjol dan dianggap membahayakan bagi pemerintah kolonial Belanda adalah Syarikat Islam Syarikat Islam ini lahir awalnya diinisiasi oleh Haji Sammanhudi yang mendirikan Syarikat Dagang Islam di Solo Disertasi AP Korvet menyebutkan bahwa pada tahun 1915 Syarikat Islam telah memberikan dukungan pada Komite Bulan Sabit Merah dengan mengumpulkan dana untuk meringankan bencana perang di Turki Seperti dikutip Van der Waal Frigelig dan Celignac 28 Mei 1915 beredar kabar bahwa Turki Usmani akan membantu perjuangan Syarikat Islam untuk melawan penjajah Belanda Hal ini diperkuat dengan sederah peristiwa penting lainnya Pertama, pada tahun 1914 Turki Usmani mengobarkan perang suci Jihad Visabilillah Kedua, dalam Perang Dunia Pertama Syarikat Islam sebagai penerus Syarikat Dagang Islam meluncurkan propaganda untuk mendukung negara Turki Usmani melalui surat kabar bernama Utusan Hindia Di Koran Utusan Hindia ini pula Konsul Turki Usmani di Batavia Refet Bey kerap menulis berita tentang kondisi negara Ottoman Ketiga Terbit brosur yang dikeluarkan dari Istanbul agar semua orang Muslim di bawah penjajahan kaum kafir membebaskan diri dari penjajahan Pamflet ini disebarkan di Mekah kepada para jamaah haji Dari sederet fakta sejarah ini terungkap bahwa inisiasi yang sejak awalnya digagas oleh Sultan Mansyursa Sultan Aceh Darussalam hingga pengangkatan Konsul Usmani di Batavia yang bertepatan dengan semakin kuatnya posisi Hindia Belanda terutama setelah Belanda berhasil menaklukkan Aceh Darussalam dan juga Kesultanan Islam lainnya Kondisi ini membawa pengaruh besar dalam memunculkan gagasan semangat juang baru bagi umat Islam melawan eksistensi Belanda di Batavia Kebangkitan pergerakan nasional di Jawa ini menandai transisi peralihan zaman dari era Kesultanan Islam memasuki era pergerakan nasional yang membidani lahirnya semangat juang yang baru dalam melawan kolonialisme Belanda Perjuangan umat Islam yang demikian besarnya ini tak bisa dilepaskan dari akar sejarahnya yang panjang sejak era Kesultanan Islam masih berdiri tegak Simak video kami yang lain tentang kontribusi Kesultanan Islam dalam membangun peradaban di negeri Kepulauan Melayu sejak era Kesultanan Islam Samudera Pasai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!